Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semoga sehat semua ya Kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalankan aktivitas Sehingga kita bisa terlindungi dari virus corona ini ya anak-anak Pada pagi hari ini Mari kita mulai pelajaran IPS Dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing Berdoa, dimulai Berdoa selesai Selamat pagi, saya ulangi lagi Tetap semangat ya, sudah sarapan Sudah mandi pastinya ya Atau jangan-jangan belum mandi Oke, tidak apa-apa Mari kita mulai pelajaran pagi hari ini Minggu lalu, minggu pertama kalian belajar di rumah Kita sudah bertemu dua kali ya Jadi, kita pertama perkenalan Terus, kalian sudah Pak Agus berikan Tiga pertanyaan Pendapat kalian tentang IPS ini Apakah kalian menyukainya Apakah kalian kesulitan selama ini dalam belajar IPS Pak Agus sudah merangkum semuanya Secara keseluruhan Untuk pelajaran IPS ini Banyak yang menyukai Dan tidak terlalu kesulitan dalam belajar IPS Semoga seperti itu ya Faktanya seperti itu Jadi, kita bisa bareng-bareng belajar Mengalui Caring ini ya Banyak media yang akan kita gunakan ya Mulai dari Google Classroom Mulai dari Google Meet Dan kali ini Pak Agus mencoba untuk membuat video pembelajaran ya Silahkan kalian tonton, kalian simak Dan kalian cermati sampai selesai ya Jangan ada yang terlewat Karena nanti di akhir video akan ada penugasan dari Pak Agus Seperti itu Oke, untuk kelas 8 semester 2 ini Kita akan masuki materi interaksi keruangan Dalam kehidupan di negara-negara ASEAN Kompetisi dasarnya Pertama 3.1 Talent memahami perubahan keruangan dan interaksi antara uang Indonesia dan negara-negara ASEAN Yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia Serta pengaruh-pengaruhnya terhadap kebernasungan kehidupan ekonomi, sosial, bukaya, dan politik Menyajikan hasil telah Tentang perubahan keruangan dan interaksi antara uang di Indonesia dan negara-negara ASEAN Dan seterusnya ya Jadi untuk KD 3 ini KD pengetahuan KD 4 adalah Keterampilan Oke, betul Nanti untuk Keterampilan Pak Agus Rumuskan besok seperti apa Nanti akan Kita Laluin dulu Untuk KD pengetahuannya Indikatornya Pencapaian yaitu Menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN Yang kedua Menjelaskan makna kerjasama Bentuk-bentuk kerjasama Dan upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN Yang ketiga Menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antara uang terhadap Keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan Oke Ketika kita Kalian mendengar Asia Tenggara Apa sih yang ada di pikiran kalian? Apa yang ada di bayangan Negara-negaranya Oke ya Singapur Malaysia Dunia Darussalam Vietnam Oke Apalagi Berada di penua Asia Betul ya Di Asia Di gimana? Yang jelas Di Tenggara Asia Makanya disebut Asia Tenggara Apalagi yang kalian Bayang ingat tentang ASEAN Logo ASEAN-nya Ya ada logonya Berlambang Padi Sepuluh padi Para emas berikatkan ya Diikat seperti itu Oke apalagi Oke kalau cukup Ini adalah Bentang alam Negara ASEAN Ya Jadi Negara ASEAN memiliki Wilayah laut Dengan luas 5.060.100 km Per segi Kemudian Ada pun luas wilayah 4.817.000 km Per segi Berarti Kalau Banyak mana? Banyaknya ya Jadi lautannya 5 juta Cara tanya 4.800.000 Memang kalau Dilihat secara geografis Memang ya ini banyak Terama di Indonesia ya 70% negara Indonesia Adalah Mangan tidak heran Jika digabungkan dengan Negara Asia Tenggara Yang lainnya Indonesia menang Cukup banyak Wilayah Perairan Nomisnya 20 derajat lintang Tepatnya di Myanmar Sampai 11 derajat Ada di pulau Rote Dimana? Disini ya Dan 93 derajat Timur Dimana? Di sebelah sini Myanmar ya Dan 141 derajat Timur Ada di Papua Oke Saya akan mencoba Memperlihatkan Kali Tentang Asia Tenggara Melalui Kepunet Ya ini ya Kalian Lihat Secara geografis Tadi Asia Tenggara Terada dimana? Di Tengah-tengah Garis Katulistiwa ya Garis Katulistiwa Jadi tepatnya Di negara mana sih Negara yang dilewati oleh Garis Katulistiwa Ini ada di Indonesia ya Gimana itu? Ya Nol derajat Katulistiwa Atau Ekuator Itu melalui Kota Pontianak Kalimantan Barat Ya Jadi Nol derajatnya Di situ Terus Kemudian Tadi Membentang Sampai ke utara Ya Tempatnya Di Myanmar Oke Sampai selatan Di Pulau Rote Tadi Menyimpulkan Dari letak geografisnya Asia Tenggara itu Kebanyakan Beriklim apa? Beriklim Tropis Ya Hanya saja Ada Diksu Ke Beriklim Kedang Ya Kalau semuanya Beriklim Tropis Kebanyakan Di Jiri-jirinya itu Ada Hutan Hujan Tropis Kemudian Curah hujannya Tinggi Ya Memiliki Dua musim Banyak Memiliki Banyak Keanekaragaman Hayati Ya Terus Kemudian Kita lihat Dari Batas-batasnya Oke Asia Tenggara Itu Oke Di sebelah utara Asia Tenggara Berbatasan Dengan Cara mana saja Ya Ada Bangladesh Ada Tiongkok Ada Ada ini Taiwan Ya Terus Ada mana ini Samudera Sebelah Baratnya Berbatasan dengan Bangladesh Dengan India Kemudian ada Teluk Penggala disini Ada Samudera Hindia Sebelah Selatan Disini ada Samudera apa Samudera Hindia Ada Benua Australia Sebelah timurnya Ada Papua Anugini Ada Samudera Pasifik Juga Ya Jadi Sangat Strategis Diabit oleh Dua Benua Ya kan Itu Perdagangan Internasional Ya Dengan Singapura Pelabuhan Terbesarnya Ya Makanya Pelabuhan Membawa Barang-barang Perdagangan Internasional Berhenti Di Singapura Kenapa Melewat Disini Jadi Sepanjang Selat Malaka Melalui Singapura Ini Ramai Kapal-kapal Berdagang Oke Kita Lanjut Kenampakan Geografis Asia Tenggara Jadi Ada Pengelombokan Bentuk Munjung Negara Yang ada Desa Tenggara Yang pertama Itu Kompek Kompek Itu Berbentuk Hampir Seperti Lingkaran Negaranya Mana Saja Kira Saya kira Tebak Belum Kita Lihatkan Laki Petanya Oke Contohnya Kampoja Kampoja Di sebelah Sini Sampai Bentuk Lingkaran Sama Juga Dengan Singapura Disini Kecil Disini Juga Hampir Bentuk Lingkaran Setelah Kompek Ada Lagi Berbentuk Fragmented Fragmented Itu Ini Paling Gampang Jelas Negara Indonesia Negara Mana Lagi Yang Berbentuk Fragmented Atau Kepulauan Atau Pisa Pisa Ada Filipina Selain Indonesia Oke Selain Itu Berbentuk Ilung Itu Memanjang Negara Vietnam Coba Kita Lihat Apakah Memanjang Kenjang Laos Juga Bisa Dikatakan Elung Etat Karena Negaranya Memanjang Seperti Ini Kita Lihat Yang Lain Road Rute Bentuknya Lebih Kompleks Dan Beragam Biasanya Terdapat Tangan Yang Memanjang Contohnya Mana R Ini Tidak Ini Bentuknya Kompleks Tidak Beraturan Lebih Tidak Berbentuk Tidak Bulat Tidak Tidak Memanjang Tidak Tertis-tis Tapi Kompleks Seperti Oke Eh Mungkin Baru ini saja Yang bisa Pak Aku Sampaikan Ya Jadi Kita Masih Memulai Kita Memper Pelajari Dulu Letak Astronomis Dan Letak Geografis Setelah Ini Kalian Siapkan Kertas Ya Bisa HPS Bisa Kertas Gambar Kita Agus Memberikan Penugasan Pertama Kalian Tolong Gambarkan Peta Asia Tenggara Sketch Sanya Saja Ya Jadi Bisa Pakai Pensil Saja Tidak Perlu Diberi Warna Tidak Perlu Harus Agus Sekali Yang Jelas Petanya Berbentuk Peta Asia Tenggara Kalian Berikan Keterangan Nama Negaranya Setelah Itu Kalian Berikan Keterangan Ibu Kota Berikan Keterangan Seperti Mungkin Samudera Laut Nama Laut Terus Kira Kira Yang Diperlu Aja Setelah Itu Di Tiap Tiap Negara Kalian Cari Data Pasien Yang Terkonfirmasi Positif Di Negara Asia Tenggara Jadi Positif COVID-19 Dan Angka Kesembuhannya Kalian Cari Datanya Banyak Di Google Kalian Cari Setelah Itu Kalian Tulis Saja Langsung Di Petanya Tapi Kalau Misal Tidak Muat Boleh Di Kembaran Lainnya Kalian Tulis Data Yang Terkonfirmasi Positif Berapa Terus Kemudian Yang Sembuh Berapa Kalau Semisal Tidak Muat Di Peta Kalian Tulis Di Tabel Lain Kalian Urutkan Dari Yang Paling Tinggi Sampai Yang Paling Rendah Banyak Dicarik Di Google Banyak Datanya Seperti Itu Oke Mungkin Itu Aja Sudah Jelas Jadi Tugas Kalian Membuat Beta Asia Tenggara Kalian Keterangan Negara Ibu Kota Dan Lain Lain Terus Kalian Tambahkan Data Pasien Positif Corona Dan Angga Kesembuhannya Di Masing Negara Cukup Jelas Nanti Jawaban Segera Kalian Upload Di Google Cluster Oke Demikian Pacaran Hari Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh